Intro Halo Sobat Military Transporter bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo kali ini saya masih akan membahas tentang kendaraan tempur yang pernah digunakan Nazi Jerman dan yang akan saya bahas kali ini adalah kapal selam U-Boot kelas 21 atau XX1 check it out U-Boot tipe XX1 U-Boot tipe XX1 dikenal juga sebagai elektrobote yang dalam bahasa Jerman artinya kapal listrik kapal ini adalah kapal selam diesel elektrik Jerman yang dirancang selama Perang Dunia ke-2 kapal selam diproduksi secara prematur dan semua yang dibuat memiliki cacat yang signifikan akibatnya hanya 4 kapal selam yang bisa diselesaikan selama perang dan hanya 2 yang dikirim untuk patroli tempur Keduanya tidak digunakan dalam pertempuran Tipe XX1 adalah kapal selam pertama yang dirancang untuk beroperasi terutama menyelam dan bukan menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai kapal permukaan yang bisa menyelam untuk periode singkat sebagai sarana untuk melarikan diri dari deteksi atau untuk menyerang Kapal selam ini menggunakan baterai dalam jumlah yang sangat besar untuk meningkatkan waktu yang bisa dihabiskan di dalam air hingga beberapa hari dan hanya perlu naik ke permukaan ke dalam periskop untuk pengisian melalui snorkel Desainnya juga termasuk banyak perbaikan Kecepatan di dalam air yang jauh lebih tinggi melalui peningkatan desain lambung Waktu menyelam yang jauh lebih lama Pemuat ulang torpedo dengan bantuan daya dan peningkatan akomodasi awak kapal Setelah perang sejumlah angkatan laut memperoleh beberapa XX1 dan mengoperasikannya selama puluhan tahun di berbagai peran Hampir semua angkatan laut membuat desain kapal selam yang baru yang didasarkan padanya Termasuk kapal selam kelas Whiskey dari Uni Soviet Kapal selam kelas Tank dari AS dan kapal selam kelas Porpoise dari Inggris yang semuanya berbasis desain XX1 Desainnya tetap menjadi dasar untuk kapal selam diesel elektrik hingga saat ini Fitur utama tipe XX1 adalah lambung dan menara komando yang streamline secara hidrodinamika Serta sel baterai dalam jumlah yang sangat besar Kira-kira 3 kali lipat dari kapal selam Jerman tipe 7 Baterai ini memberi jangkauan bawah air yang lebih jauh bagi kapal selam ini Dan secara dramatis mengurangi waktu yang dihabiskan di atau dekat permukaan Tipe XX1 bisa berlayar di bawah air dengan kecepatan sekitar 5 knot Atau 9,3 km per jam Selama 2 atau 3 hari sebelum pengisian ulang baterai Yang butuh waktu kurang dari 5 jam menggunakan snorkel Tipe XX1 juga jauh lebih tenang daripada tipe 7C Sehingga lebih sulit untuk dideteksi ketika menyelam Dan lambung tipe XX1 yang streamline memungkinkan kecepatan saat menyelam yang lebih tinggi Kemampuan untuk berlayar lebih cepat daripada banyak kapal permukaan sambil menyelam Dikombinasikan dengan waktu menyelam yang lebih baik Membuatnya jauh lebih sulit untuk dikejar dan dihancurkan Hal ini juga memberi kemampuan berlari cepat kepada kapal selam ketika memosisikan diri untuk menyerang Kapal selam kelas sebelumnya harus muncul ke permukaan untuk berlari cepat ke posisi Hal ini sering mengungkapkan lokasi kapal selam Terutama setelah pesawat terbang menjadi tersedia untuk pengawalan konvoy Tipe XX1 juga memiliki sistem muat ulang torpedo elektrik Yang memungkinkan untuk mengisi ulang ke enam tabung torpedo haluan Dalam waktu yang lebih cepat daripada kecepatan tipe 7C Yang mengisi ulang satu tabung Tipe XX1 bisa menembakkan 18 torpedo Dalam waktu kurang dari 20 menit Kelas ini juga memiliki sonar pasif yang sangat sensitif untuk masa itu Yang ditempatkan di dagu lambung Tipe XX1 juga memiliki fasilitas yang lebih baik daripada u-boot kelas sebelumnya Dengan akomodasi awak kapal yang lebih luas dan kulkas untuk makanan segar Sejarahnya antara tahun 1943 dan 1945 118 kapal selam dirakit oleh Blom & Voss di Hamburg E.G. Weser di Bremen Dan Shishowwerk di Danzig Masing-masing lambung dibuat dari 8 bagian prefabrikasi Dengan perakitan akhir di galangan kapal Metode baru ini menghasilkan waktu konstruksi kurang dari 6 bulan per kapal Tetapi dalam prakteknya Semua u-boot yang dirakit terganggu oleh masalah kualitas parah Yang memerlukan kerja pasca produksi skala besar untuk memperbaikinya Salah satu alasan untuk kekurangan ini Adalah bagian-bagian tersebut dibuat oleh perusahaan Yang memiliki sedikit pengalaman dalam pembuatan kapal Karena keputusan Albert Speer Akibatnya Dari 118 tipe ekseksuan yang dibuat Hanya 4 yang layak untuk bertempur sebelum Perang Dunia Kedua Berakhir di Eropa Dari jumlah tersebut Hanya 2 yang melakukan patroli tempur Dan keduanya tidak menenggalamkan satupun kapal sekutu Sekian dari saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi Untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa like-nya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax